Hari ini mengenang dobel album beraliran psychedelic rock dari The Jimi Hendrix Experience yang terakhir. Album Electric Ladyland ini dirilis pada tanggal 16 Oktober tahun 1968, yang direkam di Record Plan Studio di kota New York, dan di Olympic Studio, serta di Mayfair Studio di kota London. Album ini diproduksi oleh Reprise Records dan diproduseri oleh Jimi Hendrix sendiri. Ini merupakan album catatan pribadi Jimi Hendrix, dan di album ini Jimi Hendrix ingin bekerja sama dengan orang-orang baru untuk bisa menghasilkan musik-musik yang baru. Jimi Hendrix mengajak enginir musik yang bernama Eddie Kramer mengerjakan album ini dengan melakukan percobaan-percobaan dari alat-alat musik yang ada seperti membuat suara gema dan mengatur suara mikrofonnya. Jimi Hendrix sangat perfeksionis di album ini, makanya null rating dan needs me self-stress saat proses rekaman album ini. Yang lebih parah lagi yaitu manajer Jimi Hendrix yaitu Chess Chandler benar-benar emosi melihat sikap Jimi Hendrix yang suka mengulang lagu sesuka hatinya. Saat mengerjakan album ini, Jimi Hendrix benar-benar sangat fokus, dan waktunya dihabiskan buat menciptakan lagu dan rekaman. Ini album satu-satunya yang benar-benar dikendalikan penuh oleh Jimi Hendrix sendiri, makanya hal-hal tentang sikedelik dituangkan semua di album ini dengan gaya yang artistik. Jimi Hendrix ingin menggunakan teknologi baru di album ketiganya ini. Semua gagasan dari orang-orang yang membantu album ini dikerjakan oleh Jimi Hendrix, mulai dari penempatan mikrofon, efek, echo, flanging, pacing, dengan mencoba teknik yang inovatif. Jimi Hendrix ingin menggabungkan musik-musik sikedelik rock dengan musik funk, hard rock, dan progressive soul. Proses rekaman di album ini paling banyak dikerjakan di record plan yang saat itu baru dibangun di bulan Juli dan Desember tahun 1967. Namun karena jadwal konser yang padat membuat Jimi Hendrix susah datang ke studio rekaman. Beberapa lagu di album ini dikerjakan diambiam oleh Jimi Hendrix sendiri tanpa sepengetahuan Null Reading dan Mitz Mitzel. Jimi Hendrix memasukkan banyak musisi ke studio rekaman, makanya Null Reading sempat mengeluh karena sesak, dan suasananya kayak mau ada pesta. Di studio rekaman, Chess Chandler emosi dengan sikap perfeksionis Jimi Hendrix, makanya dia langsung keluar dari studio rekaman dan langsung menghentikan kerjasamanya dengan Jimi Hendrix. Melihat Chess Chandler keluar, Jimi Hendrix malah cuek dan memilih fokus mengerjakan album ini. Null Reading dan Mitz Mitzel dibuat stres dengan sikap Jimi Hendrix yang suka mengatur seenaknya. Bahkan enam lagu di album kembar ini permainan bassnya dikerjakan sendiri oleh Jimi Hendrix, karena kurang cocok dengan permainan bassnya Null Reading. Null Reading dan Mitz Mitzel sangat kesal serta capek, karena hampir seharian penuh menghabiskan waktu di studio rekaman, dan itu membosankan bagi mereka. Label rekaman Track Records juga merilis album ini yang dipasarkan di wilayah Inggris. Label rekaman tersebut mempunyai seorang fotografer yang bernama David Montgomery, yang memotret 11 foto wanita telanjang. Jimi Hendrix menolak foto tersebut karena dianggap pornografi, lalu Jimi Hendrix meminta tolong kekasihnya Paul McCartney bernama Linda Eastman yang saat itu juga fotografer. Namun pihak label rekaman malah lebih suka foto buram Jimi Hendrix milik fotografer bernama Carl Ferris yang dipajang di Sheffield Theater. Lagu Have You Ever Been To Electric Ladyland ini liriknya tentang pergaulan bebas Jimi Hendrix dengan cewek-cewek grupis yang dijuluki Electric Lady. Musiknya terinspirasi dari musik soul-nya Curtis Mayfield yang dipoles dengan sentuhan psychedelic. Lagu Crosstown Traffic ini liriknya tentang seorang gadis yang susah dilupakan, dan tetap ditolak oleh gadis tersebut yang diibaratkan lampu lalu lintas. Di lagu itu, Jimi Hendrix memadukan suara efek gitarnya dengan suara dari alat musik kasu. Ada satu lagu ciptaan Null Reading yang berjudul Little Miss Rain yang suara vokalnya diisi semua personil, dan liriknya tentang hubungan rumit dengan cewek. Ada dua lagu daur ulang di album ini yaitu berjudul Come On Part 1 milik Errol King, dan lagu All Along The Watchtower milik Bob Dayland. Kedua lagu tersebut diubah menjadi rock oleh Jimi Hendrix, dan penyanyi asli di kedua lagu tersebut sampai terkagum-kagum dengan karyanya Jimi Hendrix. Di lagu All Along The Watchtower, personil The Rolling Stones bernama Brian Jones memaksa ingin menjadi pemain pianonya, ketika dites ternyata hasilnya tidak memuaskan Jimi Hendrix, apalagi saat itu Brian Jones kecanduan narkoba. Karena tidak mau menyakiti perasaan temannya, Jimi Hendrix menyuruh Brian Jones memainkan perkusi saja, di lagu All Along The Watchtower. Lagu Gipsy Ice ini tentang orang tua Jimi Hendrix, dan beberapa lirik tentang budak-budak asal Afrika yang dulu dibawa ke Amerika. Pengerjaan lagu itu sangat lama, karena Jimi Hendrix mengutak atik peralatan musik supaya bisa menemukan suara yang pas. Bahkan Jimi Hendrix hanya mengajak Mitz Michel di lagu ini tanpa null rating, dan saat itu sempat membuat Mitz Michel sangat kesal sampai diulang sebanyak 50 kali. Bahkan manajernya yang bernama Chess Chandler benar-benar emosi dengan pengulangan sebanyak itu, hingga akhirnya memilih cabut dari ruangan. Lagu Burning Of The Midnight Lamp ini diciptakan Jimi Hendrix saat di dalam pesawat, dan dia mencurahkan semua kegundahannya di lirik lagu tersebut. Yang memproduseri lagu Burning Of The Midnight Lamp adalah Chess Chandler, yang bekerja sama dengan pemilik studio rekaman yaitu Gary Kulgren. Istri Gary Kulgren menyarankan backing vokal di lagu itu diisi oleh grup kuartet yang bernama The Sweet Inspirations. Dan ternyata salah satu personilnya yang bernama Emily C. Sidringkart ini menikah dengan John Huston Jr., hingga lahirlah seorang putri bernama Whitney Huston. Lagu 1983 Emmermaine Isul Turn To Be ini liriknya tentang sikap protes Jimi Hendrix dengan banyaknya perang di dunia ini. Makanya dia berhalusinasi ingin menjadi ikan duyung supaya bisa tinggal di dalam laut dan meninggalkan dunia ini. Lagu itu durasinya panjang yaitu sekitar 13 menitan, dan lagi-lagi nul reading tidak berperan di lagu ini. Karena durasi yang panjang inilah, yang membuat Chess Chandler menolak meneruskan menjadi produser album ini. Lagu yang paling panjang durasinya di album ini berjudul Voodoo Child yaitu hampir 15 menitan. Lagu ini sepertinya terinspirasi dari lagu Catfish Blues milik Moody Water. Jimi Hendrix memainkan musik-musik blues di lagu ini, makanya permainan gitarnya terinspirasi dari John Lee Hooker dan B.B. King. Lirik lagu itu menceritakan tentang ilmu supernatural atau perdukunan, dan digabungkan dengan cerita fiksi ilmiah. Nul reading tidak berperan di lagu Voodoo Child, karena basisnya diisi oleh Jack Zeddy. Kata Child sebenarnya pengubahan kata dari Child, dan dari lagu inilah terciptalah lagu fenomenal berjudul Voodoo Child's Light Return. Lagu ini liriknya sebenarnya menggambarkan perkembangan musik blues, karena musisi-musisi blues diisi oleh orang-orang Afrika yang dikenal dengan Voodoo-nya. Jimi Hendrix pernah mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu kebangsaan Black Panther dalam melawan rasis yang ada di Amerika Serikat di zaman itu. Intro dari lagu ini sangat terkenal dan banyak gitaris yang terinspirasi, antara lain, Stevie Ray Volven, Steve Vai, Yosa Triani, dan John Petrusi. Lagu Voodoo Child's Light Return menjadi juara di Yuki Singles Char, dan peringkat 4 di Belanda. Majalah musik radar menempatkan lagu ini di peringkat 1 di The Best Guitar Riff in Rock and Roll History. Album ini sukses menjadi juara di US Billboard 200 dengan meraih 2 kali platinum, dan juara di Kanada. Majalah Rolling Stone menempatkan album ini di urutan 54 di 50 Greatest Albums of All Time. Saking kesalnya, Null Redding akhirnya mendirikan band yang bernama Fat Mattress di tahun 1968, dan tak lama kemudian The Jimi Hendrix Experience bubar di tahun 1969. Sebelumnya BBC pernah kesal dengan The Jimi Hendrix Experience dan melarang mereka tampil lagi, karena harusnya membawakan lagunya yang hits, tapi malah membawakan lagu Sunshine For Your Love sebagai penghormatan bubarnya band-nya Eric Clapton bernama Krim. Berikut ini personil The Jimi Hendrix Experience di album ini. Jimi Hendrix sebagai vokalis dan gitaris, serta merangkap menjadi basis, pianis, juga memainkan alat musik perkusi dan happy score. Null Redding sebagai basis, sekaligus backing vokal, lalu beberapa lagu menjadi gitaris dan vokalis, Mids Michelle sebagai drummer sekaligus backing vokal, serta memainkan perkusi dan beberapa lagu menjadi vokalis. Berikut ini personil edisional di album Electric Ladyland, Al Cooper sebagai pianis, Dave Mason sebagai gitaris dan backing vokal, Steve Winwood dan Mike Finnegan sebagai organis, Jack Kesedi sebagai basis, Freddie Smith sebagai saksofonis, Buddy Miles sebagai drummer, Larry Fawcett sebagai pemain ketipung, Chris Wood sebagai peniup seruling, Brian Jones sebagai pemain perkusi, dan The Sweet Inspiration sebagai background vokal. Berikut daftar lagu di album ini. 1. And the Gods Made Love 2. Have You Ever Been? 2. Electric Ladyland 3. Cross Town Traffic 4. Voodoo Child 5. Little Miss Strength 6. Long Hot Summer Night 7. Come On 8. Gypsy Eyes 9. The Burning of the Midnight Clamp 1. Rainy Day, Dream Way 2. One Nine Eight Three, Emmer Man Eyesoul Turn To Be 3. Moon, Turn The Tides, Gently Gently Way 4. Still Raining, Still Dreaming 5. House Burning Down 6. All Long The Walk Tower 7. Voodoo Child, Slaik Tritan 8. Voodoo Child Care 8. Inor 10.IC計 10. Inor 11. Inor